Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Miss Siti Nah kali ini Miss Siti akan membuat tutorial cara membuat miniatur rumah Nah ini kurang lebih seperti ini ya Nah, miniatur rumah dari stick ice cream Oh iya, nanti bahan-bahan yang kalian butuhkan Di antaranya ada stick ice cream Sebenarnya bahannya hanya ini saja sih, stick ice cream saja Nanti seandainya nanti kita butuh penyekat untuk jendela Nanti bisa menggunakan tusuk gigi Nah, kemudian alatnya Nah, alatnya jika nanti di rumah kalian punya semacam cutting mat Semacam ini boleh kita pakai Tapi seandainya tidak memiliki no problem ya Ini hanya untuk membantu meluruskan posisi stick ice cream ketika mau dipotong Ini ada gunting Guntingnya tidak harus seperti yang milik Miss Siti ini Jadi gunting apapun, yang penting kuat bisa untuk memotong stick ice cream ini Ada lem tembak, sama isinya ya Kemudian ada spidol atau pensil, bisa digunakan dua-duanya Dan penggaris Oke Jadi untuk membuat dinding-dindingnya ini Bagian dinding, ini kan ada empat sisi Nah, setiap kita akan membuat dinding, kita membutuhkan 10 10 stick ice cream ini dengan ukuran Ini kita akan potong 1 cm di ujungnya Nah, kita ambil ya Nah, begini Potong, samakan Sampai 10 Setiap dinding, kita butuh 10 stick Oke, ini 10 stick, sudah kita potong ujungnya Kurang lebih 1 cm tadi ya Nah, sekarang kita tata seperti ini dulu Oke, ditata seperti ini 10 Nah, ditata seperti ini Ini ada 10 Coba 1, 2, 3, 4, 3, 5 Nah, sebelum kita satukan dengan lem Kita perlu isolasi begini ya Supaya tidak bergerak Nah, ini isolasi kertas Fungsinya untuk merekatkan sementara Supaya tidak menceng-menceng Nah, lalu kita ambil stick yang masih utuh, belum terpotong Dikasih lem Untuk menempelkan Merekatkan Ke 10 stick tadi Yuk, kita lem tembak dulu Oke, kita ambil stick yang tidak terpotong Ini untuk menyatukan tadi ya Ke 10 sticknya ya Kita kasih lem tembak Hati-hati dalam menggunakan lem tembak Nah, begini Langsung kita tempel Nah, begini Ditempel Agak di tekan Nah, seandainya nanti kalian terkena lem tembak Jangan langsung dihapus pakai kain Ditubuh aja ditahan sampai kering Nih, satu lagi Untuk menyatukan yang sisi Sebelah kiri Ini Oke, kita tekan juga Nah Nah, hati-hati Kita pelan-pelan menggunakan lem tembak Oke Nah, ini ya Kalau kena kulit Ditahan aja Nanti kalau sudah kering Bisa kita kelupas Tapi kalau dalam kondisi panas Langsung kita hapus Kulit kalian bisa ikut terkelupas Jadi hati-hati ya Oke Kalau sudah tertempel seperti ini Isolasinya kita lepas Nah Ini isolasi ini hanya untuk membantu Nah, kita sudah mendapatkan satu sisi dinding Nah Ini Bagian ini yang tadi Apa? Kerekatnya Dirapikan ya Oke, dirapikan Terus Nah Ini kita sudah membuat dinding Bagian dinding yang ini Yang tidak ada lubangnya Bagian dinding ini yang tidak ada lubangnya Kita sudah bikin Sekarang kita akan membuat bagian pintu Nah Sama Sepuluh tadi Yang sudah kita potong Ini Kita Tandai dulu Tandai dulu dengan Nah Kurang lebih Ya Pakai kira-kira aja ya Yang kita pakai Pintunya Yang kita pakai Satu Dua Tiga Yang kita pakai pintunya ada Enam Stick Jadi kita garis 6 stick Satu Dua Tiga Oke 6 stick kita garis 6 stick kita garis Nah Ini nanti yang akan kita potong ya Oke Nah Ini sudah Kita lepas dulu Langsung kita kasih ini ya Langsung kita kasih lem Tembak Baru nanti dipotong Nah ini Sudah Kasih lem tembak Hati-hati Nah ini Ditekan Ini lem tembak ini fungsinya untuk menyatukan ke 10 stick Lagi Ambil lagi Oke Ini ya Kita ambil stick lagi Kasih lem tembak Letakkan di sisi sini Untuk merekatkan Hati-hati ya Angkat tekan Baik Ini yang untuk pintu Tadi yang sudah dikasih tanda dengan spidol Akan kita potong Kau Lemnya ikut tembus Oke Kita potong ya Oke Sekarang kita sudah mendapatkan bagian pintu Dan dinding Ini supaya rapi Kita gunting Oke Sip Sudah dapat dinding dan pintu Sekarang tinggal bagian yang ada jendelanya Nah Dinding dan pintu sudah jadi Sekarang kita mau bikin yang ada jendela Nah yang ada jendela sama tadi 10 Lalu kita akan melubangi bagian tengahnya Kita akan melubangi bagian tengahnya Kita ambil Bagian Atas Dari atas itu Nomor keempat ya Keempat Kita ambil kurang lebih hanya 5 5 stick Dindingnya kurang lebih lebarnya 5 stick aja Nah Nah Ini sama Nah Karena ini Ini nanti posisinya di tengah Jadi gak bisa langsung ditempel Perekat lem tembak ya Jadi harus kita ambil dulu Ya kita ambil Lalu kita potong dulu Oke Setelah tadi dipotong Kita tata lagi Nah Ini karena mau kita satukan dengan lem tembak Ya Kita tata Nah Sampai menghasilkan ada lubang di tengah Nah Terlihat kan disini Kita sudah menghasilkan lubang jendela Oke Sekarang kita Langsung Lem tembak Kita tata dia Ambil satu yang masih utuh Hati-hati Kita rekatkan Oke Gak ditekan Ambil satu lagi Tekan lagi Nah Oke Jadi deh Dinding yang berjendela Karena dinding yang berjendela ini Akan kita buat Dua Jadi kita bikin seperti ini lagi ya Oh iya Ini bagian yang tidak rata Kita gunting Oke Sudah kita dapatkan dinding berjendela Kita bikin satu kali lagi ya Yang seperti ini Persis caranya seperti tadi Oke Kita sudah mendapatkan dinding Pintu Dan dua jendela Sekarang kita akan menyatukan Keempat sisi ini Menjadi sebuah kotak ya Jadi cara menyatukannya Jadi dikasih leng dulu Sela-selanya Nih Sela-sela ini Dikasih leng Kasih leng Oke Kalau sudah dikasih leng Kita masukin Begitu juga dengan sisi yang sini ya Kita kasih leng juga Oke Ini sama Kita kasih leng juga Ini juga Sisi yang sini juga ya Dikasih leng Oke Kita sudah mendapatkan bagian Badan rumah Nah begini Nah sekarang Kita akan membuat Bagian atapnya Atap ini Atap yang ini sama ya Cara membuatnya Stik yang tadi utuh itu Kalau tadi untuk bagian dinding Kita potong 1 cm Tapi kalau untuk atap Kita potong kurang lebih 2 cm ya Nah ini kita potong 2 cm Kalian potong kurang lebih ukuran yang sama seperti ini sebanyak 12 kali Untuk membuat bagian atap Untuk membuat bagian atap kita perlu selang-seling sebanyak 12 antara yang sudah terpotong dan yang masih utuh Jadi ini sudah terpotong ini terpotong ini terpotong ini terpotong ini terpotong selang-seling ya ini utuh sebanyak 12 cm jadi yang terpotong ada 6 cm yang utuh ada 6 cm Kita kan akan membuat dua sisi ya untuk bagian atapnya Ini selang-seling Sisi-sininya lurus Oke Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas Ini 12 Oke Kita akan menyatukan pakai lem tembak Tapi sebelumnya di Isolasi dulu Bisa nggak seandainya tidak Tanpa isolasi Bisa sih Ini untuk Membantu kalian supaya Benar-benar lurus Oke Sekarang kita satukan dengan Stick lagi Oke Kita satukan Ya Tekan Nah Kalau ada Isolasi kertasnya Jadi nggak bergerak Nggak bergerak-gerak ya Bisa lurus Satu lagi Oke Nah Tekan Nah Ambil isolasi kertasnya Nah Kita sudah mendapatkan bagian Kentengnya Satu bagian Kita bikin satu lagi Ya Karena ini ada dua bagian kan Oke Kita bikin satu lagi Oke Kita sudah mendapatkan Dua bagian untuk Kenteng ya Kita akan satukan Sama ya Diberi lem tembak Bagian yang Pendek ini Selat-selatnya Oke Aksi lem tembak Oke Kita sudah mendapatkan Kenteng Seperti ini Nah Kemudian akan kita pasang Di bagian Rumahnya Bagaimana cara memasangnya Ini kan Kentengnya ini ada ini ya Ada Apa Apa namanya itu Ada kayak stick es krimnya Ini bisa dikasih lem Atau Kita langsung memberikan Lemnya Ke bagian ini aja Nah ini dikasih lem aja Terus baru kita tumpang Gentengnya Dikasih lem Ini juga dikasih lem Kemudian kita tumpang Gentengnya Oke Oke Pas Oke Nah Sudah Oke Ini sudah jadi ya Nah Kalau sudah jadi Seperti ini Oh iya Tadi misiki lupa ya Seandainya kalian Jendelanya mau ditasih jeda Boleh Nanti tinggal ditempel Ini aja ya Tusuk gigi Nah nanti tempelnya Bagian dalam Ya Ini Sudah jadi Seperti ini Nanti kalian tinggal Boleh menghiasnya Di Nah Nanti Misiki juga akan menyediakan Papan Dari karton Semacam ini Nanti kalian boleh Menghiasnya Dengan mungkin Tanaman-tanaman Atau ini Kalau misiki ini Hanya dari tadi Sisa Sisa Stick es krim Misiki buat semacam Kayak kolam renang Terus ini Airnya Itu dari Lem tembak Itu Tutorial Cara membuat Mini atur rumah Dari Mistiti Oke anak-anak Demikian Tutorial Cara membuat Mini atur rumah Dari stick es krim Semoga Apa yang Mistiti Share disini Bisa bermanfaat Untuk kalian Nanti ketika Kalian mencoba Yang pelatih Yang sabar Karena sesungguhnya Semua materi Yang Mistiti Berikan itu Untuk melatih Kesabaran kalian Ya Jadi tidak harus Jadi dalam Satu hari Bisa beberapa hari Yang penting Kalian mau berusaha Nah jangan lupa Tadi hati-hati Dalam menggunakan Lem tembak Ya Oke terima kasih Semangat Belajar dari rumah Jaga kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati